Pimpinan klasemen Liga 1, Borneo FC harus menunda permainan apiknya setelah kompetisi resmi ditunda selama sepekan. Tragedi di Stadion Kanjuruhan, malang jadi penyebab Liga 1 mengalami penundaan, termasuk laga derby oren antara Persija Jakarta VS Borneo FC di pekan ke-12. Sejatinya Borneo FC tengah dalam kepercayaan diri tinggi usai membantai Madura United dengan skor 3-0 pada lanjutan Liga 1 di pekan ke-11. Kemenangan tersebut tak hanya membuat Borneo FC meraih poin penuh, namun juga menggusur Madura United di puncak klasemen Liga 1. Setelah laga melawan Madura United, Borneo FC dijadwalkan bertandang ke markas tim kuat lainnya, yakni Persija Jakarta di pekan ke-12 Liga 1, Sabtu, tanggal 8 Oktober tahun 2022. Namun, laga tersebut dipastikan ditunda mengingat saat ini seluruh stakeholder tengah berduka atas tragedi berdarah usai laga arema FC VS Persebaya, Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022 lalu. Setelah lawan Persija Jakarta, Borneo FC dijadwalkan kembali melakoni laga tandang ke markas PSIS Semarang di pekan ke-13 Liga, Jumat, tanggal 14 Oktober tahun 2022. Belum diketahui apakah laga di pekan ke-13 Liga 1 akan dilangsungkan atau penundaan kembali diperpanjang oleh PT Liga Indonesia Baru, LIB. Total terdapat enam laga lagi yang harus dilakoni Borneo FC untuk menutup putaran pertama Liga 1, di antaranya melawan Persija Jakarta, PSIS Semarang, PSS Sleman, Bali United, RANS Nusantara dan PSM Makassar. Hingga pekan ke-11, Borneo FC menjadi pemuncak klasemen Liga 1 dengan raihan 23 poin dari 7 kali kemenangan, 2 kali seri dan 2 kali menderita kekalahan. Poin tersebut sama dengan Madura United yang berada di peringkat kedua, hanya saja pesut etam unggul selisih gol dari Laskar sape kerap. Sebagaimana diketahui, peristiwa memilukan terjadi pada pekan ke-11 BRI Liga 1 2022-2023. Tepatnya pada pertandingan yang mempertemukan arema FCPS Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Sabtu 01-10. Usai pertandingan, terjadi keributan massal. Sejumlah fasilitas yang ada di dalam stadion mengalami kerusakan parah. Diinformasikan juga terdapat ratusan korban meninggal dunia. Terkait hal itu, sebagai operator kompetisi BRI Liga 1 2022-2023, PP Liga Indonesia Baru LID langsung bersikap. Lebih lanjut, Ahmad Hadiang Lukita juga menegaskan bahwa pihaknya memutuskan bahwa kompetisi BRI Liga 1 2022-2023 dihentikan selama sepekan. Terima kasih telah menonton!